Lanjut belajar cloud-nya. Pada video sebelumnya, kita sempat belajar mengenai cloud ini memiliki fleksibilitas. Nah, di sini kita pakai studi kasus Azure atau Azure Billing. Kalau kita lihat pada website Azure, misalnya mereka masang price list, VM ini harganya 1 juta sebulan. Cuma kalau misalkan kita nggak pakai seluruhnya, anggaplah misalkan 10 menit. Bukan berarti kita bayar 1 juta sebulan full. Nah, kita cukup bayar yang kita pakai aja 10 menit itu. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe ke channel ini. Dan juga Anda bisa kontak saya atau komen di bawah ini untuk request materi yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sekarang buka Azure panel-nya. Nah, kita buka subscription-nya aktif. Nah, kita ke cost analysis untuk melakukan analisa bagaimana kita di-charge. Kita pakai resource apa dan berapa. Oke. Nah, untuk melihat secara angka detailnya, kita pakai view yang cost by resource. Jadi, kita bisa tahu resource ini cost-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat di periode yang sebelumnya. Ini yang saya bisa melihatkan di periode sebelumnya. Nah, saya ada 1 VM namanya win10-2. Itu adalah VM yang isinya Windows. Oke. Nah, VM ini saya biasanya pakai 2 core. Tapi pada masanya, saya lagi butuh buat render video. Saya pakainya sekitar 10 menit. Di sini, kelihatan. Saya biasa pakai yang B2MS. Ini sekitar 2 core. Saya butuh pakai yang dia 4 core. Nah, 4 core saya pakai cuma sekitar 10 menit. Saya cuma di-charge 400 rupiah. Nah, saya juga sempat uji coba naikin dari 2 core ke 4 core ke 8 core. 8 core pun saya cuma pakai 10 menit. Nah, saya pakai 10 menit. Saya di-charge 715 rupiah. Kenapa bisa gini? Sekarang kita lihat berapa sih harga Azure yang actualnya. Nah, kita ke price dari virtual machine Azure. Saya ambil contoh pakai yang B2MS. Nah, B2MS ini kalau kita pakai harga per bulan, ini adalah 1,2 juta. Tapi kan saya nggak pakai 1 bulan full. Saya cuma pakai beberapa menit. Nah, kalau saya cuma pakai sekitar 10 menit, mungkin cuma 1 per 3 dari sejam. Atau 1 per 6 dari sejam, sorry. Saya ubah dia dari month ke hour. Nah, saya harga B2MS itu per jam itu adalah 1.600 rupiah. Nah, Azure dia men-charge kita itu dia per jam atau bahkan per detik. Jadi, kalau misalkan saya cuma pakainya sekitar, tadi mungkin cuma 20 menit ya. Nah, 20 menit kan 1 per 3 dari ini. Ya, saya cuma di-charge 1 per 3 dari 1.600. Yang mana saya di-charge hanya 500 rupiah. Nah, NV4AS saya cuma pakai sekitar 10 menit. Kita lihat yang NV4AS. NV4AS. Nah, NV4AS sama. Dia harganya 4,738 rupiah. Nah, saya cuma pakai 10 menit. Paling cuma 1 per 6 ya. Nggak sampai 1.000 rupiah. Benar, saya cuma di-charge sekitar 710 rupiah. Nah, ini yang saya maksud sebagai fleksibel. 1 VM, di satu masa saya bisa turunin. Ya, dia jadi 2 core. Saya bisa naikin langsung jadi 8 core. Turunin lagi jadi 4 core ya. Dan itu saya cuma pakai sekitar 10 menit, 10 menit, 10 menit. Yang 10 menit itu yang dihitung. Nggak sampai 1 bulannya. Nggak perlu kita ada semacam kayak kontrak untuk misalkan 1 bulan adalah 1 juta. Nggak 1 juta, 1 juta nya saya bayar. Saya cuma bayar kalau saya pakai 10 menit ya. 10 menit itu yang saya bayar. Itu yang dimaksud dengan fleksibilitas di Biling Azure. Oke, sekarang itu dulu. Sampai jumpa.